Intro Salam Bapak Ibu, Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Saya mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan di dalam Masmur 55, ayatnya yang ke-23 Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyang Saudara, kekuatiran adalah sesuatu yang membebani kita Bukan secara lahiria, tetapi beban pada pikiran kita Dalam kamus bahasa Indonesia Purwadar Minta Dikatakan kekuatiran artinya Sebuah perasaan gelisah takut akan sesuatu hal yang belum terjadi Setiap orang pasti berharap agar hidupnya dapat berjalan dengan baik Tetapi sebagai ciptaan yang sadar akan keterbatasannya Selain harapan baik, kita juga cenderung memiliki pikiran buruk Bagaimana jika hidup kita tidak berjalan sesuai dengan harapan kita Apabila pikiran seperti ini kita biarkan berkembang Maka lama-kelamaan ia akan menjadi beban dalam pikiran kita Dari sinilah rasa khawatir itu mulai muncul Apalagi jika kita melihat realitas sekitar kita yang nampaknya berpotensi Untuk menghalangi harapan kita Maka kekhawatiran itu pun akan makin berkembang dan memuasai pikiran kita Semakin besar kekhawatiran itu Semakin besar pula beban yang menindih pikiran kita Oleh sebab itu jangan heran Jika ada banyak orang yang mengalami stres Dan pada akhirnya depresi Ketika kekhawatiran menguasai hidup mereka Sesungguhnya kekhawatiran itu muncul Karena kita tidak sepenuhnya mempercayai Allah dan firmannya Karena itu Kita jangan mereka-reka hal-hal yang buruk dalam hidup kita Kita jangan memikirkan hal-hal yang buruk Yang mungkin akan terjadi dalam hidup kita Sebab itu akan menjadi beban dan membuat kita akan khawatir Namun bukan berarti bahwa orang percaya itu tidak pernah khawatir Sebab rasa khawatir adalah hal yang manusiawi Tetapi jika kita percaya pada Allah Maka ketika rasa khawatir itu datang Kita bukannya tenggelam dalam kekhawatiran Tetapi justru makin melekatkan diri Atau berpaut pada Allah Hingga kita beroleh kemenangan Bukan menjadi was-was Tetapi justru menjadi lebih waspada Dan makin bersandar kepada dia Itulah bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Kristus Oleh karena itu Ketika kekhawatiran itu muncul Jangan biarkan ia membebani pikiran saudara dan saya Sebaliknya Marilah kita makin menguatkan iman percaya kita Dan menyerahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan Sebab dikatakan tadi Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan Maka ia akan memelihara engkau Tidak untuk selama-lamanya Dibiarkannya orang benar itu goyah Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami diingatkan untuk tidak khawatir Dalam menjalani kehidupan ini Sebab engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami Ampuni kami Sebab seringkali kami mereka-reka yang jahat Yang buruk Atas kehidupan kami sendiri Kami percaya bahwa engkau hanya merancangkan yang baik Dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!